Luka 19 ayat 4 berkata, lalu berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini adalah cerita ketika Zacchaeus, orang pendek, mau melihat Yesus tetapi tidak bisa karena banyak orang mengerumuni Yesus, tetapi dia tidak kehabisan akal, bahkan dia mempermalukan dirinya dengan memanjat pohon arah. Nah apa yang melatar belakangi Zacchaeus sehingga dia melakukan hal ini? Zacchaeus punya keinginan yang kuat untuk bisa bertemu dengan Yesus. Nah sebagai orang percaya, kita harus punya keinginan yang kuat untuk belajar, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, dan untuk hal-hal lainnya. Maka itulah yang akan mendorong kita untuk menjadi orang yang kreatif dan inovatif di dalam menjalani kehidupan ini. Keterbatasan yang ada di dalam diri kita bukan satu alasan, Bahkan itu bisa menjadi batu loncatan untuk membuat kita menjadi kreatif dan inovatif. Tuhan memberkati.